Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel tutorial maklar etian bersama cakra guys ya oke selamat pagi menjelang siang aja untuk anda yang tentunya masih menjadi subscriber tetap atau juga penonton setia di tutorial maklar etian ya oke kali ini kita akan membahas satu tutorial cara penanganan tv led toshiba ya tv led toshiba dengan kerusakan ada suara tidak ada gambar guys ya oke gimana step stepnya bagi anda yang pemula atau baru memulai pengerjaan tv di rumah contoh seperti penyakit tv ini hati-hati karena kesalahan sedikit bisa mengakibatkan tv anda pecah guys ya oke ikuti step stepnya agar tv aman gimana cara bongkarnya gimana cara pengecekan awalnya tetap disini aja di tutorial maklar etian bersama cakra yang penting oke kembali di tutorial maklar etian bersama cakra oke oke yang akan kita bongkar kali ini serinya untuk toshiba led 32p 1400vj ya ini masih dalam keadaan bersegel guys ya oke ikuti step stepnya cara bongkarnya biar aman dan gimana cara step awal untuk mengetahuin dimana yang bermasalah guys oke kita lanjut langsung ke pembongkaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys balik lagi di tutorial maklarecian ini penampakan dari spare part isi dalamnya 32P 1400 VJ yang akan kita kerjakan dengan penyakit ada suara tidak ada gambar ini ada bentuk power supply power supply ini bisa juga digunakan ke 32P 1300 atau juga 32P 2400 bisa saling menggantikan ini jalur inverternya ini untuk jalur PCC disini ada mainboard mainboardnya kecil saja modelnya seperti ini mainboardnya ini sama seperti 32P 1300 yang ini 32P 1400 dia menggunakan layar AUO oke ini layar AUO oke bagaimana stepnya cara pengecekan agar kita tahu dimana yang bermasalah selepas ini kita ukur mengukur dulu untuk tegangan PCC juga untuk tegangan dari output backlight guys oke langsung ke tahap pengukuran kita siapkan dulu multimeter jangan lupa untuk fruit negatifnya dipasang kita nyalakan unitnya oke sudah standby ya terus kita on kan oke lampu sudah kuning oke itu untuk suara raster ya tanpa siaran guys ya bunyinya seperti itu kita langsung ke ukur mengukur untuk tegangan PCC nya disini dia menggunakan tegangan 5V ya oke ini ada elko pecil disini di daerah sini oke ini tegangan standby nya di 5,1V ya terus kita cek untuk tegangan 12-13V untuk audio guys ya oke oke 12,41 ya oke normal ya terus kita cek tegangan backlit nya out backlit nya dikarenakan penyakit yang akan kita tangani ini ada suara tidak ada gambar ya oke disini ada dioda ada elko ke dioda aja kita cek ini untuk tegangannya oke sekitar 80-an ya 89V guys ya main ya oke dia main tegangannya kita lihat di elko nya lagi oke ya tegangan sudah keluar hanya lampu layar tidak berfungsi guys ya kita akan copot dulu ini oke apakah tegangannya masih main oke ini kita cek ulang oke nah jadi bisa dipastikan untuk tegangan backlit dia keluar hanya kalau dia mengangkat beban setidaknya tegangannya tidak akan main ya karena berhubung ini kita gantung bebannya ya sama seperti kita pasang soketnya ini ya jadi bisa dipastikan untuk lampu backlit di dalam layar ini bermasalah guys makanya penyakitnya ada suara tidak ada gambar ya oke selepas ini kita bongkar unitnya ikuti step-step cara bongkarnya agar layar aman dan tentunya tidak pecah oke untuk pemula harap diperhatikan ya masih di tutorial maklar etian ya sebelum kita lanjut guys bantu support channel kami dengan cara like komen share dan subscribe ya mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat untuk kali ini yang cakra bagikan di tutorial maklar etian sebagai referensi aja untuk perbaikan tv anda di rumah jadi apabila anda melakukan sama seperti kami itu sebagai referensi aja dan resiko ditanggung oleh anda sendiri guys oke selepas ini kita langsung bongkar unitnya guys selamat menikmati 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 listrik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan aluminium selamat menikmati 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 reflektor ini tidak maju ya guys ya jadi kita harus mengalami bawahnya biar reflektor ini tidak akan maju selamat menikmati selamat menikmati oke setelah kita pasang guys ya nah ini contoh untuk pemasangannya ya guys ya pastikan untuk jalur positif negatif jangan terbalik guys ya ini ya kita sodara disini bisa juga sodara disini ya jadi tinggal kreatifitas anda aja karena lampu yang kita gunakan ini bermacam-macam ya sebagai contoh ini saya gunakan ini lampu dari punya led sony ya oke ini untuk positif negatifnya ya oke jangan-jangan salah pemasangan nanti fungsinya ini ya untuk fungsinya double tip ini nanti sebagai disini akan kita lem ya lem jadi untuk dudukan lampu ini guys ya nah jadi kita pasang disini double tipnya dari ujung ke ujung terus kita rangkai kita atur jaraknya untuk kanan kirinya biar cahaya yang dihasilkan itu tidak gelap sebelah ya atau ada berbekas di sebelahnya guys ya oke untuk pemasangan ini kita skip kita langsung lihat hasilnya aja jadi untuk lebih jelasnya atau pertanyaannya anda bisa tanya di kolom komentar di bawah guys ya oke langsung kita kerjakan ini kita pasang kita tutup frame nya terus kita nyalakan dan gimana hasilnya guys oke setelah kita modip tadi guys ya tadi step nya ada ya sedikit kita skip ya kita sudah pasang frame depannya kita coba dulu sebelum kita rakit guys ini kita pasang kembali ke power supply nya ya untuk di jalur backlit ya kita nyalain oke kita lihat dulu hasilnya sebelum kita rakit ya guys ya oke sudah standby merah kita on kan oke nah guys sempurna ya guys ya nah hasil kita modip tadi guys menggunakan lampu sony ya jadi anda bisa menggunakan lampu lain tinggal kreativitas anda saja untuk merangkainya guys ya yang penting positif negatif tadi dipasang benar ya jangan terbalik guys oke selepas ini kita pasang dan gimana hasilnya guys oke yang mau ngopi mau ngopi dulu santai di tutorial maklar etian bersama cakra ya oke setelah kita rakit kembali guys ya step step nya pembongkaran kebalikan dengan pemasangan ya untuk pemula hati-hati untuk mengembalikan posisi layar ya setidaknya satu tips untuk anda posisi layar itu dibawa dari frame ya ingat ya posisi layar harus dibawa dari frame agar layar tidak pecah dan aman guys ya jangan diatas frame sedikit kalian tutup nanti bisa mengakibatkan retak atau pecah di ujung ya guys oke sedikit tips untuk anda bagi pemula ya oke selepas kita rakit kembali semua step step nya kita akan coba nyalain dan gimana hasilnya guys oke kita cocok dulu listrik nya lampu masih merah ya oke lampu masih merah kita on kan guys ya lampu kuning sudah sudah on ya oke alhamdulillah unit sidawa berhasil hidup guys ya untuk 32P 1400 yang mengalami ada suara tidak ada gambar ya oke sedikit solusi untuk anda penanganan TV32 P 1400 TV LED Toshiba ya oke jika ilmu ini bermanfaat bisa bantu support kami dengan like komen share dan subscribe apabila ada pertanyaan anda bisa berkomentar oke itu aja kita jumpa lagi di tutorial berikutnya ojolalingopi bersama tutorial makelar edjan kita jumpa lagi di lain waktu dengan permasalahan dan penanganan unit TV LCD LED plasma OLED lainnya guys oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati